Pencipta lagu Bambi Nur berkolaborasi dengan tiga penyanyi cilik yaitu Giselle, Sabil, dan Sandrika merilis mini album anak-anak. Album itu bertema Better Together yang diproduksi oleh Alfa Primero. Bambi saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat mengaku tertarik membuat lagu anak yang saat ini masih sangat kurang jumlanya. Selain itu menurut Bambi, menciptakan lagu anak memberikan tantangan tersendiri baginya. Dia harus membuat lirik lagu yang mudah dimengerti anak-anak. Temanya pun harus dekat dengan kehidupan anak, seperti persahabatan, keluarga, lingkungan, pendidikan, dan semangat cita-cita. Tentu anak-anak kayaknya dari zaman kita itu kan udah penting kan, udah juga peluang gitu. Tapi untuk beberapa tema yang sifatnya misalnya edukatif, motivatif gitu kan. Nah ini kan anak-anak memenuhkan itu. Terus juga kemudian anak-anak juga memenuhkan muansa yang benar-benar masuk ke dalam duniannya gitu. Jadi seperti keryangan, suasana rian, terus suasana hati yang menyuarakan dunia mereka gitu. Kayak misalnya tadi anak-anak itu harus belajar cita-cita, belajar impian, menggali bakat, jangan membakasi impian. Terus kemudian berteman. Dan masih banyak lagi tema-tema yang sempat ditarusnya. Jadi intinya memang kita ini saya pribadi, saya sangat support sekali dengan kegiatan ini. Saya ingin banyak berkarya untuk dunia musik kami. Sementara CEO sekaligus produser Alfa Primero, Pat Mitra mengatakan, Better Together diharapkan bisa mengisi kekosongan lagu anak-anak. Dia prihatin saat ini banyak anak-anak yang membawakan lagu milik orang dewasa. Kami concern dari Alfa Primero, dan juga seperti tadi Pak Richard Putario dari BDD, Broadcast Design Indonesia, kami juga mempunyai, kami concern ya, bersama prihatin terhadap kurang maraknya lagu anak Indonesia. Bukannya tidak ada, sebenarnya banyak juga lagu-lagu anak Indonesia. Cuma itu kami melihatnya scattered, terpisah-pisah gitu. Di sana rame, di sini rame, di sana rame, di sini rame, belum menjadi satu gerakan yang masif. Dan masih kalah dengan konten-konten tidak atau bukan anak Indonesia, tapi yang melihat atau menyaksikan itu justru anak-anak Indonesia. Kami punya concern yang sama, kami sepakat, lalu kami berkolaborasi antara Alfa Primero juga dengan Broadcast Design Indonesia dengan Pak Richard Putario untuk kembali memarahkan lagi lagu anak Indonesia, tapi bukan sekedar produksi saja, tapi juga membuat eventnya atau kegiatan-kegiatan jauh itu jauh lebih penting. Terima kasih telah menonton!